Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur, yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi, atau masih sezaman dengan kerajaan Tarumah, yang berada di sekitar Bekasi dan Bogor sekarang. Bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo, rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Karang Besuki, zaman dahulu, ketika Pulau Jawa diperintah oleh raja-raja yang tersebar di daerah-daerah, seperti Raja Purnawarman, memerintah di kerajaan Tarumah Negara, Maharani Sima, memerintah di kerajaan Kalinga, Raja Sanjaya, memerintah di kerajaan Mataram Kuno. Di Jawa Timur terdapat pula sebuah kerajaan, yang aman dan makmur. Kerajaan itu berada di daerah Malang sekarang, di antara Sungai Berantas dan Sungai Metro, di dataran yang sekarang bernama Dinoyo, Merjosari, Logomas, dan Ketawanggede, di Kecamatan Lowokwaru, Malang. Kerajaan itu bernama Kanjuruhan. Bagaimana kerajaan Kanjuruhan itu bisa berada dan berdiri di lembah, antara Sungai Berantas dan Kali Metro, di lereng sebelah timur Gunung Kawi, yang jauh dari jalur perdagangan pantai atau laut. Kita tentunya ingat, bahwa pedalaman Pulau Jawa terkenal dengan daerah agraris, dan di daerah agraris semacam itulah, muncul pusat-pusat aktivitas kelompok masyarakat, yang berkembang menjadi pusat pemerintahan. Rupa-rupanya sejak awal abad Masehi, agama Hindu dan Buddha yang menyebar di seluruh Kepulauan Indonesia bagian Barat dan Tengah, pada sekitar abad ke-6 dan 7 Masehi, sampai pula di daerah pedalaman Jawa bagian Timur, antara lain Malang. Karena Malanglah, kita mendapati bukti-bukti tertua, tentang adanya aktivitas pemerintahan kerajaan, yang bercorak Hindu di Jawa bagian Timur. Bukti itu adalah Prasasti Dinoyo, yang ditulis pada tahun 682 Saka, atau 760 Masehi. Disebutkan seorang raja yang bernama Dewa Singa, memerintah keratonnya yang amat besar, yang disucikan oleh Api Sang Siwa. Raja Dewa Singa mempunyai putra, yang bernama Liswa, yang setelah memerintah menggantikan ayahnya menjadi raja, kemudian bergelar Gajayana. Pada masa pemerintahan Raja Gajayana, kerajaan kanjuruhan berkembang pesat, baik pemerintahan, sosial, ekonomi maupun seni budayanya. Dengan sekalian para pembesar negeri dan segenap rakyatnya, Raja Gajayana membuat tempat suci pemujaan yang sangat bagus, guna memuliakan Resi Agastia. Sang Raja juga menyuruh membuat arca Sang Resi Agastia, terbuat dari batu hitam yang sangat elok. Sebagai pengganti arca Resi Agastia yang dibuat dari kayu, oleh Nenek Raja Gajayana. Di bawah pemerintahan Raja Gajayana, rakyat merasa aman dan terlindungi. Kekuasaan kerajaan meliputi daerah lereng timur dan barat Gunung Kawi, ke utara hingga pesisir Laut Jawa. Keamanan negeri terjamin, tidak ada peperangan, jarang terjadi pencurian dan perampokan. Karena Raja selalu bertindak tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, rakyat bisa hidup aman, tenteram, dan terhindar dari malapetaka. Raja Gajayana hanya mempunyai seorang putri, bernama Utejana, seorang putri pewaris tahta kerajaan Kanjuruhan. Ketika dewasa, ia dijodohkan dengan seorang pangeran dari Paradep, bernama Pangeran Janania. Akhirnya, Pangeran Janania bersama Permaisuri Utejana, memerintah kerajaan warisan ayahnya. Ketika Sang Raja Gajayana mangkat, seperti para leluhurnya, mereka berdua memerintah dengan penuh keadilan. Rakyat Kanjuruhan semakin mencintai rajanya. Demikianlah, secara turun-temurun kerajaan Kanjuruhan diperintah oleh raja-raja keturunan Raja Dewa Singa. Semua raja itu terkenal akan kebijaksanaannya, keadilan, serta kemurahan hatinya. Pada sekitar tahun 847 Masehi, Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan Diyah Saladu, yang terkenal adil dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram berkembang pesat. Ia disegani oleh raja-raja lain di seluruh Pulau Jawa. Keinginan untuk memperluas wilayah Kerajaan Mataram Kuno selalu terlaksana, baik melalui penaklukan maupun persahabatan. Kerajaan Mataram Kuno terkenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke manca negara. Wilayahnya luas, kekuasaannya besar, tentaranya kuat, dan penduduknya sangat banyak. Perluasan Kerajaan Mataram Kuno itu, sampailah pula ke Pulau Jawa bagian timur. Tidak ada bukti atau tanda, bahwa terjadi penaklukan dengan peperangan, antara Kerajaan Mataram Kuno dengan Kerajaan Kanjuruhan. Ketika Kerajaan Mataram Kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Watukuradiah Balitung, Raja Kanjuruhan menyumbangkan sebuah bangunan Candi Perwara, atau Candi Pengiring, di komplek Candi Prambanan, yang dibangun oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan tahun 856 Masehi, dulu bernama Siwagreha. Candi Pengiring itu ditempatkan pada deretan sebelah timur, Tepatnya di sudut Tenggara, kegiatan pembangunan semacam itu, merupakan suatu kebiasaan bagi raja-raja daerah kepada pemerintah pusat. Maksudnya, agar hubungan kerajaan pusat dan kerajaan di daerah, selalu terjalin dan bertambah erat. Kerajaan Kanjuruhan saat itu praktis di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno. Walaupun demikian Kerajaan Kanjuruhan tetap memerintah di daerahnya, hanya setiap tahun harus melapor ke pemerintahan pusat. Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno zaman di Ah Balitung, Raja Kanjuruhan lebih dikenal dengan sebutan Rakrian Kanuruhan, artinya penguasa daerah di Kanuruhan. Kanuruhan sendiri rupa-rupanya perubahan bunyi dari Kanjuruhan. Karena sebagai raja daerah, maka kekuasaan seorang raja daerah tidak seluas ketika menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Seperti ketika didirikan oleh nenek moyangnya dulu. Kekuasaan raja daerah di Kanuruhan, yang dapat diketahui waktu itu adalah daerah di lereng timur Gunung Kawi.